Intro Hai hai guys, welcome back to Bimatsuduro Youtube Channel Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah kita lanjut lagi nih untuk main game The Infected Nah, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like-nya ya guys Oke, nah hari ini gue udah ada di depan base kita yang megah ini ya guys Dan di episode yang lalu kita udah bikin barn atau bisa dibilang ini sebuah tempat peternakan ya guys Nah, ini kalau kalian lihat bentukannya kayak gini sih ya Tuh kayak rumah-rumahan kecil ya dan gak ada pintu untuk masuk ke dalamnya Dan di sebelahnya disediakan butcher table ya Jadi kalian bisa gunakan butcher table ini untuk memotong atau menyembeli kambing kalian Nah, untuk bisa memulai peternakan kita, kita harus tangkap dulu ya ayam-ayam Terus juga kambingnya ya guys, makanya kita butuh alat untuk menangkapnya Nah, nangkapnya pakai apa sih bang? Pakai jaring kah? Atau kita tangkap pakai tangan? Enggak ya guys Nah, di game ini kita bisa bikin anak panah ya guys yang berisikan racun sebenarnya ya Oke, sebenarnya bukan racun yang mematikan tapi cuma bisa bikin tidur Namanya Tranquilizer Arrow ya Nah, ini butuh Iron Fragment, Feather, Stick, dan Mushroom Nah, ini butuh Mushroomnya banyak dan kebetulan gue udah punya banyak disini Mushroom Jadi bisa langsung kita pakai dan kebetulan ini langsung hujan ya guys Waduh, cuacanya tidak bagus ya Kalian kan kita mau berburu hari ini ya Oke, kita ambil Feather, ada 50 juga Terus disini gue ada Iron Fragment banyak dah ya Ini gak perlu khawatir Bentar, masih ada lagi yang lain Iron Fragment tinggal itu doang kah? Bentar gue ngambil yang dari mesin aja guys Biar Iron Fragment yang disini tuh kepakai juga Nah, ada banyak kan Iron Fragment-nya Udah, kita angkut aja gak apa-apa Iron Fragment sudah ada Terus juga kita butuh Stick Stand 1, 2, 3, 4, 5 Kita bikin 1, 2, 3, 4, 5 10 kali ya guys Oke, kita buka Nah Oke, bikinnya di Advanced Workbench kan ya Eh, itu kok 9? No, satu lagi Eh, kebanyakan ternyata ya Bagaimana sih bang ngitungnya? Iya nih, aduh Oke, langsung kita bikin Buh, jadi 8 Kenapa 8? Oh, jamurnya guys Kita butuh jamur lagi Berarti kita gak bisa bikin banyak-banyak dong Kalau gitu ya Oke, bikin lagi Oke, jadi ada 16 guys ya Move all Oke, good job sih Good job Nah, ini anak panahnya bisa kita ganti gak sih? Kita ganti kesini Oh, bisa Oke, coba lihat Oke, kok bolt sih Gak bisa guys Gak bisa tuh Oh, berarti Berarti mesti kita ganti dulu Bentar Ini gue simpen dulu ya guys Simpen dulu kesini Soalnya gak ada ruangan lain Nah Jadi boltnya kita taruh situ dulu ya Kita ganti persenjataan Nah, disini tuh masih ada Archer Bow lagi ya Kalau aja ujung sini Ini masukin sini Oke Kita lihat durability-nya Apakah masih bagus Durability-nya 71% ya Which is still in a good condition Dan di episode yang lalu Gue udah bikin sink juga ya guys Jadi Kalau kita perlu minum Udah tinggal ngambil doang nih guys Oke, nah ini tinggal kita isi Wah, penuh lagi tuh Clean water-nya Ya kan? Mantep Enggak tuh ya Oke, kita taruh dulu Dan sepertinya karakter kita butuh makanan lagi Lagi Oke Vitamin juga perlu ya guys Oke, seperti itu Nah Kita akan berburu menggunakan ATV Jadi kita cek dulu di ATV Ada bensin atau enggak Oke Semestinya sih dia masih ada bensin Gue ambil aja Just in case Kita butuh bensin di tengah jalan ya Karena pasti perjalanannya akan agak jauh sih Oke Let's go Kita gunakan ATV Untuk menangkap mangsa kita ya guys Nah Ini sudah di musim gugur ya guys Jadi mesti buru-buru kita cari mangsa Biar apa? Biar di musim dingin kita sudah punya Hewan ternak ya guys Oke Gue belum melihatnya Oke Hewan ternak Oke Kita sembari Cari-cari sayuran lah ya Oke Kena sih Tapi dia belum jatuh Kita lihat saja Dia jatuhnya Kapan Oke Enggak kena Dan tidak tertidur Sama sekali Dianya Berapa kali tembak ini Sampai dia tertidur Oke Mau gak mau harus kita Tungguin ya Atau jalan-jalan dia gak bisa lagi ditangkep Ayo lah Sampai capek ini gue Ngikutin dia Apa yang udah pake tranquilizer loh ini Waduh Harvest dulu deh Capek juga Nungguin dia Apa gak bisa lagi ya Waduh Gak bisa kali ya Hmm Gak bisa guys Kayaknya yang ini Soalnya dia bukan God ya Iya Karena dia bukan God Tapi dia Seekor kancil Terusah Whatever it is Dan disana ada Dua zombie Sebaiknya kita Tidak ambil masalah Dengan mereka Oke Mana kendaraan kita Oke lah Ternyata gak bisa ya Kalau kita nangkep itu Kancil atau rusah itu ya Bodoh amat Kita akan cari Binatang lainnya Ya Mereka kan rusah sih Disini ya Oke Kita cari mungkin Agak jauhan dikit Ke Deket tambang kali ya Yoi Deket tambang Kita malah ketemu sayuran Oke Boleh lah ya Sayurannya kita bawa ke tambang aja Pengen gue jadiin lampu Seperti biasa Slowly Slowly moly Oke Taruh sini Ambil Satu dua tiga Langsung kita bikinin Placeable Dekor Evo nature Lightning Oke Seperti itu Set Nah Nyalain deh Tara Oke Yuk 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 Jalan lagi Gue belum menemukan nih Mangsa yang gue perlukan ya Sepertinya berburu Binatang Agak Lama sih Kalau gue bilang nih Soalnya kambing Dan juga ayamnya Juga jarang gitu Kita temuin Sebenernya sehari-hari juga Yuk gue mendengar suara Ayam Oke Gapapa lah ya Ayam aja dulu Oke Oke Ayam 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 Ah kena loh Kita lihat Ayamnya Apakah berhenti Akhirnya dia berhenti guys Dia berhenti Pick up chicken Kita lihat Oh iya bener Bisa diangkut Jadinya guys Oke Dapet satu chicken Kita perlu chicken yang banyak Waduh Gede lagi ya Oke Gue melihat ada Zombie Waduh Dua grup lagi Zombinya Hmm Oke Kita gas aja ya guys Kita gas Ketempat yang tidak ada Zombainya Mungkin ke arah Tengah hutan lagi Berharap bisa Temu Mbek Oke Mbek Mbek Where are you Mbek Mbek Ah itu dia Oke Eh gas 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 Oke gak kena Dih Kok enggak sih Dih Beneran loh Gak bisa guys Mbek Woy Mbek Wah Ngacau Oke Chicken and goats Berarti Mbek Gak bisa ya Pokoknya siapa Ternyata Anak buah kita Dari nyari batu Jauh juga guys Sampai jauh kesitu Iya loh Bener Jauh banget Resiko banget Dia kena zombie juga ya Aduh Mbek Mbek Lo juga gak bisa Gue tangkep Ternyata Yaudah deh Balik ke Kendaraan kita Mana kendaraan kita Di depan sana Dan panah gue tinggal berapa Ya tinggal 8 Oke guys Kita balikin dulu ya Ayam pertama kita Kesini Ambil ayam Taruh ayam Oke Bacar animal Oke Sip Udah langsung masuk ya guys Otomatis dia Yoyoy Sekarang kita coba Ke hutan yang sebelah kanan Dari base kita Kita pergi jauh Cuman ketemu Satu Doang Ayam Selangka itu Ayam Selangka itu kah ayam Nah dari sini kita ke kiri Aduh Adanya Babi hutan Babi hutan tuh Dagingnya banyak guys Cuman gak bisa Dipelihara aja sih Nah itu dia Mbek Aduh Ada Mbek Akhirnya ketemu juga Nah Bener Bisa kena dia Aduh Gua diserang sama Mbek Kabur 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 Ya Akhirnya dia Tumbang juga ya guys Oke Ada beruang lagi disana Enggak Gua gak mau beruang Gua maunya Langsung naik ke ATV Oke Ini agak jauh sih Gua nyarinya Dan ini udah bener kan ya Arahnya Oke Langsung kita bawa pulang ya guys Akhirnya punya got Ya Bener-bener mesti Mbek ya Jadi ada tanduknya Seperti ini Nah Udah di depan base kita Dan Langsung aja kita Masuk lewat sini Oke Slowly Slowly Iya Bisa masuk Bisa dong Oke Dan ini kita Taruh Di dalam sini ya Jangan taruh situ Nanti malah buat dipotong Oke Burn Nah Udah ada nih Occupied Langsung ya guys Oke Satu chicken Satu goat Dan Karakter kita Seperti sudah Sangat kelaparan juga ya Melon Mungkin kita makan satu Nah Seperti itu melon Oke Kita Jemur dulu nih Satu kodok yang kita dapatkan ya guys Open up Open up Ya Masukkan ke sini Nah Jadi kan kita punya Daging lagi Yoyoy Oke Berikutnya kita Kita masih harus mencari lagi ya guys Baru ada Dua binatang Soal yang kita punya Dan Entah kenapa Gue berpikir Kalau di belakang sini Kita akan menemukan Binatang lainnya ya Jadi kita lewat belakang aja Karena gue yakin Karena gue yakin Binatang-binatang tersebut Pasti disebar oleh Komputer ya Di game kita Aduh Apa nih Bensin habis cuy Waduh Untung ya Bawa fuel guanya Oke kita gaskan lagi Ada kodok Tapi kodok Gak bisa dipelihara Jadi gak usah diambil Sekalian deh Kita cari bensin Di kota ini ya guys Nah Ada musuh Nah Karena kita Gak punya Anak panah Buat ditembakkan ya Jadi mendingan Kita langsung Cocol aja Di musuh kita ya Oke Kena tabok Wih Colok-colok lah Mano tuh mano Lumayan juga guys Ya Nah Bensinnya mesti ada Di sebelah sana Dan kita lihat Disini Oh Itemnya belum respawn ya guys Jadi kita cuma bisa Ngambil bensinnya doang sih Harusnya Oh gak ada Kemana perginya bensin itu Waduh Kalaupun habis Yaudah Berarti kita mesti Ke padang pasir ya Barang pasir Gue masih nyimpen Saat Apa Tiga Kalau gak salah ya Tiga Bensin ya Oke Disini ada Oh ada Alhamdulillah ya Selalu ada jalan Oke Cek hidot dulu Daerah sini ya guys Oke Cek hidot dulu Cek hidot dulu Cek hidot dulu Langsung saja kita panah Ceprot Waduh 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 Gua diserang mulu nih Iya Akhirnya dia terjatuh ya Lumayan nih agak jauh guys Tuh Oke Kita bawa pulang ya Ini dia mbe Kedua kita ya kan Yoi Mari kita pulang Tapi kalau ada ayam Bisa lah ya Kita tangkap ayam juga ya Nanti Eh ada mbe lagi guys Waduh Mbe lagi ya disini ya Oke Ingetin guys Disitu ya Oke mbe Gue bawa dulu nih Temen lo ya Oke Kita akan kesana lagi ya guys Memang sih Kalau kita udah Nggak niat nyari Binatang Lainnya ya Binatang itu Akan datang dengan Sendirinya Ya gitu deh Kayak kalian Lagi nggak butuh Gunting kuku Dia ada tuh Di sebelah kalian Tapi kalau pas lagi butuh Nggak ada Ya begitulah Oke Kita masuk sini Terus buru-buru Sebelum mbe yang satu lagi Hilang gitu ya Oke Iya Taruh langsung Di dalam barn ya Oke Nice Makan dulu Terus Oh iya daging Makan lagi Drink Oke Lengkap sudah Iya Aduh Memang agak tricky nih Untuk keluar ya guys Hah Ayam Ayam Ada suara ayam cuy Beneran ada Suara ayam nih Apa jangan-jangan Ayam kita itu yang bunyi Kan rese Kayak sih ayam kita Nggak sih yang bunyi Iya sih Udah Let's go Let's go Jangan sampai itu Kambing hilang lagi ya Perjalanan Tidak begitu jauh sih Nah mestinya Di daerah sini Kita akan ketemu dia lagi Aduh Bualik pak Iya 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 Aduh Ada zombie disitu Kita tidak mau Berurusan dengan Zombai Kita agak puter Haluan dikit lah ya Aduh Kayaknya dia tahu Kita mau ke tempat Mbe Nih Oke Disini Disini Nggak sih tadi Oke Mesti disini Ini dong Iya Mestinya di daerah sini Guys Tapi kok ini Malah jadi banyak Pumpkin Where is the Mbe Mbe Dimana kamu Mbe Jangan-jangan Dia udah ketakutan Gara-gara ada Zombie disitu ya Guys Daripada ribet ya Mendingan kita bunuh Aja lah nih Reset banget ya Dih Ada ayam cuy Oke Colok-colok Dari belakang Ah Bentar lagi juga mati dia Oke Bener kan Cepat matinya Ya Ada ayam Halo ayam Halo ayam Iya Enak dia Kita tunggu Sampai jatuh Iya Dapet deh Roaster ya Namanya Aduh Mbe Gue gak dapet Tapi dapetnya Roaster Dan ada Serigala pula Disitu Janjan Mbe Udah dimakan Serigala Tuh Kita taruh dulu Beneran nih Kagak ada sih Mbe Guys Karena gue Ngerasa jamur kita Terlalu sedikit ya Untuk bikin Panah racun Kayaknya Mendingan kita Ngambil jamur Lagi sih disini Oh iya Kita dapat Stila inget ya Oke Taruh sini dulu Oke Kita kayak Pakai obat dulu deh Nah Oke Assalamualaikum Sudah lama gue Gak kesini lagi ya Mari kita mencari Jamur ya Hanya jamurnya Saja Mana dia Ini kalau gue Cari jamurnya doang Suka kagak nongol Cuy Nah ini dia Ada jamur kan Eh Klik kanan dulu ya Klik kanan Harvest Dapetnya berapa Lihat dulu Oh dapetnya dua ya Sekali cabut Dapet dua Mana lagi jamur Nah Ini dia Nah mari kita Harvest Harvest Jamur Nah ini ada lagi Ya kan Hati-hati Jangan sampai Kena kalah jengking Kita ambil yang banyak Ternyata gue perlu 50 lah ya Masrum Jumlah yang sangat banyak Itu sebenarnya Iya Ini dia Dua terakhir Dan kalian bisa lihat Sudah 50 jamur Dan ini juga Keliatannya karakter kita Sudah mulai kedinginan Sudah mulai masuk dingin kah Apa musim dingin Semestinya sudah mulai ya Mulai masuk musim dingin Dan bentar lagi Pasti ada saljunya nih Kalau kayak gini nih Wow Dapet jamur tambahan Oke Sekalian kita lihat ya Disini Oilnya sudah pada habis ya Jadi kita sekalian isi ya Sekalian kita nyalain Ini juga Oke Ini juga nyalain Nyalain lagi Nyalain lagi Oke Oke kita perlu keluarin Apa ya dari sini ya Aluminium lagi kali ya Move all Aluminium Dan seperti gue kepenuhan Aluminiumnya Aduh Oke seperti itu Ya udah bisa jalan lagi Nah ini sekalian nih Kita taruh aja disini Move all Ini ayam lumayan Makan tempat ya Oke Dapet oil can Gak apa-apa Wow Kita kedinginan disini Dan darah kita Semakin berkurang Harus diwaspadai Juga Nah ini koper nih Gue butuh juga nih Sebenernya koper ya Udah lah Ambil yang bisa aja dulu Nah ini apa yang gue ambil Koper juga Oke Sama beberapa Aluminium deh Batu Belum mau gue ambil Oke Titing touch Seat Dan Sekarang sudah saatnya Kita pulang ke rumah kali ya Alright let's go Kalau ada ayam Kita bunuh Ayamnya Eh Dibunuh Kita tangkep ya Tapi kayaknya Udah gak mungkin sih Udah terlalu gelap Ini buat kita mencari Mangsa Waduh Sampai Muter dong Yoi Udah sampe nih Nah Ke peternakan Kita tercinta Oke Matiin dulu lampunya Set Udah Open inventory Dan ini dia Ayamnya Oke Udah masuk Belum sih ayamnya Udah masuk sih Harusnya Oke Chicken Mestilah kan chickennya Dua Iya kan Iya loh Harusnya chickennya Dua dong Kok ini cuman Satu tetep Eh Jangan bilang Kamu ngebak Wah Kacau nih Kalau sampe ngebak Ayamnya Ayamnya Mesti kan Udah dua lagi Tuh Ini kali ya Masukin sini Oh iya Bener Masukin ke atas sini Aduh Ngaco Ini gimana Kambing dan ayam Gue bisa hidup Ini pasti tadi mati Gara-gara gak dapet makanan Tuh Kita masukin deh Oh Oke Dia gak mau ya Makan melon Kita aja yang makan melon Kalau gitu ya Oke Jadi kita harus kehilangan Satu goat dan juga Satu ayam kita ya Guys Aduh Emang ini game mekaniknya Gak dijelasin dengan Sempurna ya Memang Oke Ada godok Eh Eh Aduh Dia masuk ke sana lagi Suwe Kadang-kadang juga Kita kesulitan nih Untuk masuk ya Aha Oke Saatnya kita masuk ke dalam Dan kayaknya kita udah Mesti masuk ke dalam Terus nyalain heater deh nih Nah ini dia heater kita Nyalain Seperti itu Remove all Terus Bentar Kita masukin sini aja Oke Seharusnya rumah kita Sudah mulai hangat kembali ya Oke disini juga Kita ada banyak stop Sebenernya dirumah ini Hmm Mungkin kita ambil beberapa Koal lagi Oke Ini ada koalnya Oh ada ya Tinggal kita nyalakan saja Palingnya kalau kita masuk Musim dingin Kita mesti punya Delapan koal ya Untuk rumah yang sebesar ini Nah Nyalakan Terus kita juga punya nih Satu lagi Di bagian tengah sini Ih Ayam 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 Beneran ayam guys Guys Ayam guys Eh Tuh 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 Jangan sampai lolos Jangan sampai lolos Halo lolos Gue nangis Beneran Oke Harus kita uber ya Ah Kena dia Kita lihat Sampai mana dia mau lari Oke Good Udah dapet ya guys Dan ini beneran Udah musim gugur sih ini Oh iya Jangan lupa Pakai obat dulu guys Kalau enggak Mati kita Tiba-tiba Nah ini dia Kita harvest Dan kita ambil juga Daging kodoknya Wih Cucumber Ambil juga Waduh Udah mulai capek lagi ya Dan kita mesti makan Daging lagi Seperti itu ya Ayo Ayo Semangat Semangat Harvest Karena cucumber ya Bakal kita taruh Untuk makanan Ayam Dan juga Kambing ya Iya Ini dia Masukin Nah seperti itu Ini juga masukin sini Wow Mereka makannya banyak ya Cepat banget abisnya Tuh Oke Itu Kayaknya kita udah kehausan juga sih ya Sip lah Kalau begitu Mari kita masuk ke dalam Oke Ganti baju guys Yang paling penting tuh Ganti baju Sudah musai Dingin sebentar lagi Oke Ini masukin sini Ganti ini Nah Seperti itu Koal paling buat ini aja deh Sisanya Buat Tunggu pembakaran ya Eh 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 Kalau malah jatuh disitu kamu Oke Kita dapet Iron Ini juga iron Harusnya ya Oke Masukin sini ironnya Masih ada lagi Sudah habis Ternyata kotak ini Tidak ada iron I ingatnya lagi Oh iya Kulkas Lupa gue jadiin ya Oke Tenang guys Pasti gue jadiin kulkasnya ya Ini iron fragment Beneran udah habis cuy By the way Ini Mesinnya udah Kosong ya Batunya yang ini Sebelah Oke Ini mesinnya berhenti Karena sandnya udah kebanyakan Oke Sebentar Ini gue urusin ini dulu ya guys Soalnya Kalau kita gak Bikin banyak Kita gak Bakalan lama nih Pergi ke tradernya Soalnya Trader Bakal kita suruh Beli Semen yang kita produksi Karena semen itu Harganya mahal juga guys Oke Kita jadiin dulu yuk Kulkasnya Nah ini dia Electrical parts Butuh 10 Masalahnya Jadi Gue belum jadiin sama sekali ya Copper 3 Iron iron ingatnya 25 Wow Ternyata banyak sekali Oh Ini gue perlu Membuat dibakar juga nih Oke Besi dulu gak apa-apa Besi-besi Ini juga Come on Oke Sudah Sisanya boleh balikin lagi Move all Ini 3 ya Wih Ngepas ya Haha Oke Kita ambil dari sini Kurang 5 lagi sih Untuk Iron iron ingatnya Tapi gak apa-apa Taruhin aja dulu Iya Bener kan Kurang 5 Oke 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 Ini aja yang diambil Seharusnya habis ini Kita bisa nih Menikmati Es krim ya Hehehe Kulekas 01 lah ya Oke Disini kita Tukar dulu Ke alat upgrade tool ya Aduh Iya Seperti itu Ambil wire Satu Nah Kita tarik deh Dari ujung sini Full wire Haha Seperti itu Iya Langsung deh Kepasang kulkasnya Kita bisa lihat isinya Nah Kita bisa masukin Watermelon Juga dalam sini Oke Dan dia Spoilersnya tuh Berhenti ya guys Kalau udah di dalam kulkas Itu dia bagus ya Nah Kita bisa Taruh juga nih Daging-daging yang tadi ya Sudah Terus Kita mau bikin Anak panah lagi ya Jadi disini Kita bikin Anak panah Jadi butuh jamurnya Memang banyak ya Ternyata Oke Kita sisa berapa? Tinggal 3 ya Oke Kita bikin 15 Berarti in total ya Buka dulu Ah ini dia Tranquilizer Item missing Oh Iron fragment Iya kan Iron fragment yang kurang Iya betul Langsung bikin deh 12 Dan Kita punya 15 In total Hahaha Berarti kita udah bisa nih Berburu lagi ya kan Ya peliharaan kita Semakin banyak Oke Nah ini Kebun gua Diurusin kagak sih Kagak diurusin guys Sama dia Ini mungkin karena Si Mike Gua suruh nyari batu Nah nyari batu Di daerah ini Udah terlalu jauh Take care of plant bed Oke Terus kita recall Mike-nya Oke Seperti itu Cek lagi Si Mike Makanannya Masih ada sih Tapi tinggal dikit Udah Kita kasih lagi dia Makanan ya Biarin aja Bossnya sih Makan gampang lah Oke Apalagi Jamur Mesti gua balikin Cuy Waduh Waduh Suara Musuh Biasanya kan Growl dulu ya Baru nyerang Ini enggak Matilah kalian Musuhnya Makin lama Makin terlalu sering ya Untuk menyerang base kita Yang menandakan base kita Udah termasuk Base besar ya Semakin besar Base kalian Semakin sering Musuh akan menyerang ya Jadi kayak gitu aja sih Nah Minum dulu ya Kita lihat nih Kebun kita Belum diurusin juga Sama Mike Aih Oke Kalau gitu Kita mau Harvest ini dulu kali ya Oh ini belum bisa diharvest ya Masih bertumbuh Apa yang bisa gua harvest Kalau gitu Watermelon Ini kentang Enggak bisa juga Aduh Ini bener-bener ya Kita mesti cari Sayur-sayuran Untuk Peliharan kita Berarti Secara manual Eh kodok nih Aha Boleh lah ya Buat makanan kita Oke Lo mungkin sebelum tidur Cari Sayur-sayuran dulu kali ya Mumpung masih Musim gugur ya Masih bisa ketemu Sayuran Di luar sini Nah clay kita Kayaknya udah Mau habis deh Nah ini udah saatnya Kita ngambil lagi Untuk bahan baku Kita membuat semen Entah kenapa Gua ngerasa Kita Udah mulai Kekurangan Clay sih Nah Artinya Kita mesti nambahin Satu mesin lagi sih Harusnya ya Cara ideal Seperti itu Harusnya Oke move all Oke Sip Nah sekarang saatnya Kita tidur Ya Hari yang sangat Melelahkan ya Mencari Ternak Oke Kita sudah bangun Jangan lupa Ambil air Oke Drink dulu Terus ini Seperti itu Kok camur Belum gua pindahin ya Oke Sudah Oke Kita ambil aja deh Ini Banyak daging-dagingan Nah Seperti itu Oke Hai hai Waduh Kabur dia Oke Kayaknya gua juga udah lama nih Nggak menikmati Daging Babi panggang ya Di game guys Kalau aslinya mah Nggak boleh kita makan Oke Spear kita juga udah Tinggal dikit itu Durability-nya tuh Di sebelah kanan bawah ya guys Ustet dam Dagi hancur tuh Oke kita perbaiki dulu Baru abis itu Kita bikin hidangan Babi bakarnya ya Oke Tunggu dulu sebentar Nah Udah selesai Tuarkan kampak Nah Seperti itu Sip Nah disini Kita akan taruh Baik sekali Daging-daging ya Ini boleh Langsung kita Nyalakan saja Ini juga Nanti kita Nanti kita Bakal Lebih banyak Makan raw bacon Sih nanti Nah Sudah kita Nyalakan Tulang boleh Kulit boleh Eh Kulit boleh Taruh sini Dan ya Kita dapat Empat buah daging Bisa langsung Kita taruh sini ya Sip Nah Maksudnya disini Udah mateng sih Kita lihat Nah ini Udah mau mateng Nah gitu dong Pada yang mateng Kita tuker Mateng Tuker Oke Kita makan aja langsung ya Cooked liver Wuuu Ini langsung Tasty sekali Sepertinya ya Oke Makan lagi Oke Sangat satisfying Dan Kita makan Oh enggak Kita overheating doang sih Dan gue lupa Cuci tangan guys Hahaha Dan Bagusnya Mungkin pertahanan tubuh kita Bagus sekali ya Hari ini Karena sehat terus Jadi tidak terjangkit Penyakit ini Ya Ini ribet nih Buat masuknya lagi Woi Woi Let me in Hahaha Kira bisa masuk juga ya guys Oke Tidak keracunan ya guys Bagus ini Dan jangan lupa Kita Pakai ini Terus Ini bajunya Kadang-kadang Apa Kadang Panas Kadang Anget Sekarang kita Overheat Yaudah lah Gue gak usah Pake baju dulu nih Oke guys Disini Kayak kita perlu Tambahin Satu lagi Jadi kita langsung aja Placeable disini Nah Clay Soil Extractor Ini kita akan bikin Satu lagi disini Biarin aja Semakin penuh Memang ya Mesinnya Oke Itu ada suara Fox ya Dekat situ Oke Seperti itu Nah Ini butuh Banyak iron Seperti biasa ya Apa ini Oh Ternyata ini Barang-barang yang Terlantar Sepertinya Banyak besi sih Oke Gak apa-apa Nah Ini dia Iron Iron Kita bawa semua Eh Nah Ini dia Isin penuh Oke Plank juga Butuh Delapan Dia Oke Satu lagi Kita plank Nail and screw Nail and screw Lada screw Ada Oke Let's go Langsung aja bikin Nah Ini dia Sudah jadi Langsung kita penuhi Dengan minyak Jadi dia bisa langsung Berkerja ya guys Langsung on Udah ya Udah nyala Kita lihat yang lainnya Oke Perlu Kita kasih Oil lagi Kurang Oke Jadi kita udah punya Banyak mesin Pencari clay ya Oke Jadi udah bisa Diotomatisasi Dan Disini kita taruh lagi Bisa ya Ini kita bakar Apa lagi ya Kayaknya di motor Masih ada Beberapa item Eh Motor gue dimanakah Ntar kita panggil aja ya Motor ya Recall Quad Oke Ini dia Move all Sama kita dapet steel ya Ternyata Ya Mari kita bakar Alamunium Alamunium Ini pas nih Isinya 20 Alamunium ya Oke Let's go Paling sih Alamunium juga Masih banyak ya Tapi biarin aja Nanti paling gue taruh disini Kalau kelebihan Gitu guys Eh Kodok 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 Eh Sini-sini kamu Hahaha Oke Nah disini juga Gue kepengen bikin Satu lagi sih Sebenernya Biar semakin banyak Misionary kita Mineral Extractor Kita taruh disini Nah Oke kita ada nail Butuh 8 plank Dan juga Besi Sepanyakan 18 Ya Ntar gue ambilin dulu ya guys Disini Tempatnya Ya 8 Oh Lebih malah ya Jangan kelebihan Ngambilnya Waduh ada burung masuk Ngapain Cepol Hahaha Langsung mati dia Taruh disini Oke Terus kita butuh iron Yang banyak Oke 18 Waduh Ini berat sekali ya Oke untung mesinnya sih deket ya Cuman disini saja Hahaha Langsung taruh Langsung jadi Beuh Langsung kasih oil Nyalakan Nyalimu Oke Sudah semuanya Yuk kita taruh lagi Bensin Taruh disitu juga Gak apa-apa sih Oke Sudah mantap Oke Ini taruh disini Oke Masih muat Dan Kita masih ada beberapa daging Yang Tadi gue tinggal masak ya Oke Matikan Put out the fire Oke Berikutnya kita perlu makan Sayur ini sih Kalau kayak gini ya Oke Kita lihat dulu item kita Oke Naik dulu kesini Oke Seperti itu ya guys Gue pengen Stok dulu Makanan buat si Aduh Ngapain tuh burung Nabrak-nabrak Sini Oke Kita taruhin dia Makanannya guys Sudahlah Kita kasih yang ini semua Nah ini Cucumber Ya Melon aja deh Yang gue bawa Melon buat gue Cucumber Gue taruh di Kandang ya Oke Kita taruh di kandang Biar hewan kita Tidak mati Nah Itu dia 600 700 800 Oke Kita taruh sini Wah bisa guys Oke Udah pada sehat-sehat ya guys Ini Ijo-ijo nya udah pada Panjang dan full ya Artinya sudah pada sehat sih Harusnya Oke Sekarang saatnya kita Jalan lagi ya Cari lagi Hewan ternak berikutnya Tapi sebelum itu ya Jangan lupa Kita harus penuhi dulu nih Bagian sini Oke Dengan clay Dan juga Pasir ya Buat bikin semen Oke Ritual sih ini Lebih tepatnya sekarang ya Ya fuel tanknya Udah mau habis cuy Wah Ini bensin jadi banyak Kepake nih Gara-gara mesti berburu ya Oke Sudah Jangan lupa Dicek dulu Ada 15 tranquilizer emo ya Oke Let's go Let's go Hup Ada kodok disitu Kalau kodok sih Gak penting lah ya Wait Wait Disini ada jagung Ada jagung Jagung guys Lumayan Vitamin soalnya Kalau jagung ya Oke Kita akan pergi Kesini lagi Oh ada fox Tabrak aja si fox Hei Rusa ya Ada babi hutan juga disitu Lagi Makan rumput Nah kita kembali lagi Ketempat Dimana kita Kemarin ketemu Got ya Atau Kambing Di daerah Sini Tapi entah Kenapa Gue gak ketemu lagi ya Sudah Gak apa-apa Yang penting kita cari aja dulu ya Guys Guys Itu Kambing sih Bener Kambing Tapi Dijagain Masalahnya Oke Kalau begitu Kita cuma perlu Tembak kambingnya saja Nah Kambingnya akan pergi Ke arah kita Bentar lagi Dia bobo Tuh kan Bener bobo Pick up Ambil Oke Let's go Kita dapet Embe kita langsung Gak pake lama Oke Awas Ada Musuh disana Oke Head on Langsung pulang ke rumah Ternyata bener ya Embe nya masih ada disana Dan Agak jauh juga sih Nyarinya Dan dia selalu berlindung Di dekat para zombie Ternyata Oke Yuk Yuk Bisa yuk Bisa yuk Oke Nah ini kita taruh Sini Langsung Nah Oke Mantap Nah Dia langsung makan Makanan yang kita udah taruh Disini ya guys Jadi mesti dia langsung Sehat ya Oke Nice Job Ya Oke Mungkin kita langsung Cari lagi ya guys Woy 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 Ada embe lagi Wow Hoki hoki guys Ya Yoi Dapet embe lagi Jebret Aduh 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 Langsung diserang gua Aduh sakit 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 Ya Dia sudah langsung Tertidur pulas Oke Good job Good job Gak begitu jauh ya Hahaha Yoi Ini hoki banget gua nih Ya Gara-gara Bangun pagi mungkin ini Kita langsung Mendapatkan Embe 2 Ya Deket rumah lagi ya Lokul jauh-jauh Nah Itu apa lagi Embe lagi Oh bukan ya Rusa Kalau rusa sih Gak penting Gak bisa ditangkep soalnya Tapi kalau rusa bisa ditangkep Sih oke juga ya Iya Ini dia Sudah dekat C'mon C'mon Oke Udah nyampe Nah Kita cek lagi Oke Embenya udah 3 guys Mantep ini Iya Nah sekarang saatnya kita yang makan Oke Makan melon Menyegarkan sekali ya Oke Kita makan daging babinya Tidak begitu sehat sebenernya ya Kalau kalian lihat tuh Tingkat proteinnya Rendah sekali Gue mendengar suara ayam guys Seharusnya ada ayam dong Kalau ada suaranya ya Oke Kita coba cari tahu Dimana ayamnya Oke C'mon C'mon Ayam Dimanakah kamu berada Suara kodok Tadi ada suara ayam ya masalahnya Nah Itu dia Ayam Ayo ayam Sini ayam Ayo ayam 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 Ayo 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 Oke Iya lincah sekali dia Belum kena Ah kena dia Oke Berhenti 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 Ya Alhamdulillah dia berhenti ya Sebelum ke daerah zombie yang ada disana Oke Gu cop Gu cop Mobil gue mana Itu dia Tiba-tiba berkabut Tapi kita dapet ayam Satu lagi Yoyoy Eh ada ayam itu Nanti ada suara Pop 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 Ha itu dia ayam Ayam Sini kamu ayam Iya Ah kena dia Ayo ayam berhenti berhenti Nah Ntar ada suara embe juga Beneran kan Tadi ada suara embe Ada suara embe juga guys Kan bener ada suara embe Cuma embe nya mana ya Embe Where are you embe Berkabut sih ya Susah gue jadinya Itu kak embe nya Oh iya bener itu embe nya guys Nah biarkan embe nya Lari ke arah kita Oke oke Ayo 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 Hahaha Dia tewas disitu Yaudah kita ambil mobil dulu ya guys Karena dia keliatan sih Dari jauh harusnya Oke yuk Kita putar putar Itu dia disana Wow Berarti udah cukup banyak ya Untuk hewan ternak kita Per hari ini Hmm Iya Turun Ambil Oke Jadi kita tinggal balik pulang Ke rumah saja nih guys ya Nah di kantong kita juga ada Dua ayam soalnya Ayo ayo langsung kita bawa pulang Biar mereka gak cepat mati Wow 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 Suara ayam lagi Yang bener nih Wih ayam yang ini lagi Oke Mari kita buru dia dulu Ah kena loh Ayo berhenti 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 Aha Sip Dapet rooster Aha Ayam 3 Mbak 1 Oke banget gak sih Waduh Hoki bener ya Oke yuk Gas lagi Kita sudah sampai Oke Parkir yang bener Hop Masukin Nah Oke Ayam yang di belakang Juga ambil Masukin ya Si Sekarang kita punya ayam 5 Ya kambing 4 Waduh ini mantep banget ya Ini tinggal Lebaran haji kita potong nih Dapat duit banyak kita Oke Jangan lupa kita makan dulu ya Dan ini Sisa makanan di dalam Kandang Masih banyak sih Udah gue kasih aja nih jagung ya Oke Mantep ya Mbak udah banyak Ayam juga udah banyak Cuman yang jadi masalah Gue gak ngeliat ayam kita Berkeliaran ya Di dalam sini Aduh Ini developer Dibikinin kayak update Animasinya gitu ya Disini ada Embe ayam gitu ya Hmm Dan katanya Mereka akan menghasilkan Makanan disini ya Embe dapet susu Si Ayam bakal dapet Telur ya Tapi kita tunggu aja ya Mungkin Di episode berikutnya kali ya Baru bisa kita nikmati itu semua Oke Kita masuk dulu Kalau gitu Jarang-jarang nih Gue masuk dari sini Seperti itu Nah ini mesti kita Supply lagi ya And by the way Ini clay nya udah tinggal dikit ya Oke gak apa-apa Kita ambil yang bisa dulu ya 4, 5, 6, 7, 8 Oke Harusnya nih Udah ya Segitu Sama sense nya Waduh Sense nya abis ya Ambil dari sini aja Sense Oke Pas banget nih 8 ya Oke Seperti itu Ini bentar lagi Kita bakal penuh nih Ya 4 box Akan kita langsung jual Nanti ke pedagang Atau trader Oke Kita lihat dulu disini Waduh Ini clay Clay soil nya ya Dapatnya sedikit-sedikit ini Gak bisa keep up sama production kita di dalam nih Aduh Aduh Gawat sih Yaudah Gak apa-apa Oke Bawa segini aja juga Udah berat sebenernya ya Untung tidak jauh Sip Taruh Move all Oke ini juga Nah kita bisa ambil lagi ya guys Ini mestinya udah pada mateng juga sih Tuh kan udah pada mateng lagi Oke Ambil-ambil sense nya Oke Maksudnya setelah ini Kita udah dapet Waduh Tuh Waduh Waduh Nah Ini ngapain lagi bertiga-tigaan kesini Oke Colok-colok dulu ya guys Oke mati mereka semua Lagi yang bertiga-tigaan dateng kesini Bukannya silaturahmi gitu ya Ini malah ngerusuh ya Yang namanya juga jombai ya Oke Bisa terus ini Juga ada bensin sedikit Aduh Orang gua lagi ritual ya kan Biar dapet tweet banyak Bentar-bentar Oke Kita lanjutkan ya guys Oke Ini harusnya udah penuh sih Empat box Move all Oke Ada sisanya Taruh mana Nah Taruh sini boleh lah ya Move all Dan kalian bisa lihat Udah ada empat box Dan artinya apa Sudah bisa buat kita jual ya Oke Ini gua transfer dulu kali ya Taruh sini Ini kosong kan ya semua Ya kosong semua Akan kita tukar ya Kita tukar sama harta kita yang paling berharga Yaitu semen ya Langsung kita bawa satu persatu Waduh ada kodok Waduh ada kodok loh disano Oke Taruh 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 yang bener Ya seperti itu Halo kodok Aha Jadi makan malam kita dia Hihihihi Iya Oke Taruh lagi disini Sip Masih banyak guys Kita bawa ya Empat kotak full dengan semen Berharap kita langsung jadi jutawan setelah ini ya Oke Ambil lagi dua lagi Ini dia Pasti bakalan satisfying banget sih Setelah kita dapet duit nanti Dari Tradernya Hihihihi Mana lagi Mana lagi Nah ini dia Sip Ayo 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 Semangat 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 ya Oke Taruh sini Oke Kita langsung nyalakan kendaraan kita Dan kita langsung cus Menuju trader Yang ada di daerah tengah sini ya guys Jadi kita pergi dulu Turun ke bawah Terus ke kiri gitu ya Oke Yuk Jalan langsung Kebut aja ya Hihihihi Iya Ini dia kotanya Sudah dekat Oke Seperti biasa Kita mundurin Tuh Oke Kita turun dulu Sudah dekat Ah Salah Salah parkirnya Ternyata Tidak disitu Mundurin lagi Iya Nah Kayak segini sih Sudah aman nih Oke Matikan mesin Dan kita lihat Nah Ini Mendingan kita Turunin gak sih Kita bawa Oke Satu box dulu Assalamualaikum Halo trader Ya Gue gak bisa bawa masuk ya Iya Gak bisa bawa masuk Oke Gue Ambil dulu deh Sebaris dulu ya Sebaris aja juga Udah bikin Kepenuhan kantong gue Nah Oke Halo trader How do you do Ya Kita coba sell Ini berapa satunya Wih 8 dolar Pak Waduh Move all Dan Gila Satu strip Kita jual 80 Waduh Sell item Cepet Kaya Ini sih Beneran guys Udah lah Kita move all aja Biarin Jalannya kayak kura-kura Tapi duitnya banyak guys Ayo 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 Ini biar mantep nih Kita jual sekali banyak Move all 240 Wah Duitnya udah banyak Udah 300an Waduh 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 Gokil ini Oke Kita abisin dulu ya Satu Bet Lagi disini Oke Hup Agak jauhan Sini Ambil semua Biar jalan pelannya tuh Nggak terlalu jauh Ke si trader ini ya Oke Trader Gue akan abisin duit Gue hari ini ya Move all 320 dolar dong Langsung Duitnya udah banyak cuy 600an Kita udah bisa nih Buat beli Macem-macem lagi Oke Tapi jangan beli-beli dulu ya Sabar guys Oke Kita jual-jualin dulu Itemnya kita punya Kok ini nggak mau sih Eh Yaudah lah Oke Oke Gue udah nggak sabar Jadi jutawan Oke Oke Lompat Sini Oke Move all Ayo semangat 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 Jadi jutawan Jadi jutawan Jualan semen Move all 320 Beuh Udah Sebenarnya ratusan cuy Aduh Hari yang Sangat cerah ya Hari yang cerah Dimana kita Menghasilkan Banyak uang Oke Ini dia Semen terakhir kita Ayo Semangat Semangat Kita jadi jutawan baru Di kampung ini Oke Move all Beuh Duitnya 1.300 Dong sekarang Mantep banget nggak tuh cuy Nah Apa sih yang bisa kita beli Dengan duit sebanyak ini ya 1.300 cuy Lumayan ya Ada Higer workbench ya Teknologi Multi-purpose workbench ya All in one Combination of workbench Nah ini nggak penting ya Repair Oh bisa Buat nge-repair armor Terus disini ada Gas generator ya Gas powered generator Nggak penting Advanced battery Biar baterainya bisa Ngisi banyak Kayaknya ini juga Nggak penting sih Mungkin bagian furniture ya Paintings Bentar Bentar Untuk skill Elite runner 50% decrease in stamina Depletion speed Bentar Ada suara apa itu Gue seperti mendengar sesuatu Sudah tutup dulu deh pintunya ya Terus ada energy booster Sleep better Increase your body Energy level A key raider Find better loot Ini sih yang penting ya Find better loot Core strength Increase max weight Of your backpack Wow Dua ini sih yang penting ya Sebenernya ya Biar kita bisa bawa backpacknya Sampai 100 Cuy Lucky raider kayaknya Belum begitu penting Kayak core strength kali ya guys Kita beli aja ya Kita beli Oke Nah sekarang kita Maximal weightnya Di 100 ya Jadi nggak ada alasan lagi Kita encumbered ya Buat bawa barang Oke Sangat senang sekali hari ini ya Menghasilkan banyak uang Oke guys Jadi sampai sini dulu ya Untuk gameplay dari The infected kita kali ini Setelah tadi kita udah Melengkapi ya Hewan peliharaan kita Yang ada di peternakan barn Dan juga kita udah Berhasilnya jual Banyak semen Kepedagang Dan akhirnya kita punya Banyak uang Nah kalau kalian penasaran Di next gameplay Apalagi yang akan kita buat Di base kita tercinta ini Pasti kalian nggak kelewatan Dengan cara klik tombol subscribe Klik tombol like-nya juga Dan jangan lupa Isi kolom komentar di bawah And I'll see you guys again On next video Bye-bye